Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini kita kembali akan mereview salah satu mobil customer kita Hmm kebetulan gue lagi ada di Jember Nama tokonya itu Hakuna Motorsport dan ini salah satu customernya Nah kalau misalnya teman-teman bisa lihat ada mobil di samping gue nih Mungkin teman-teman bisa lihat dari depannya doang nih boy Nah dari depannya aja sebenernya udah keliatan sih Mobil ini karena mobil ini tuh sempet heboh Karena dijadikan mobil giveaway oleh salah satu ajang pameran otomotif di Indonesia Dan dimodifikasi langsung oleh Dipo dan Ziko Sehingga menjadikan mobil ini jadi sempet rame Nah ini dia adalah Suzuki Ignis Dan sudah dimodifikasi dan sekarang gue akan langsung panggil ownernya Ini dia Mas Adil Apa kabar Mas Adil? Baik-baik Saya lagi butuh mas Butuh apanya mas? Mas Adil boleh perkenalkan diri dulu mas? Nama saya Adil, saya asli Jember Saya owner dari Suzuki Ignis Putih ini Ini menang giveaway ya? Oh enggak mas Oh bukan Oke 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 Kesibukannya apa sekarang Mas Adil? Masih pengangguran Pengacara berarti? Iya pengangguran banyak acara Oke kalau gak ada acara kasih tau saya Nanti saya bisa kasih beberapa acara mungkin Mas Adil Pertanyaan pertama Kenapa Mas Adil pilih Suzuki Ignis? Untuk jadi mobil pribadinya? Kenapa ya? Dari dulu suka Suzuki Terus karena juga dia varian terbaru mungkin ya Dari Suzuki Terus modernnya ya lucu-lucu imut Kayak gitu Kayak saya dong? Iya 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 Lucu-lucu imut Oke Terus apa lagi? Habis itu juga irit lah pastinya Irit? Iya Berapa lama nih udah pake mobil ini? Masih berapa bulan ya Baru beberapa bulan? Tiga bulanan kalau gak salah Ini beli second Mas Oh beli second Baru tiga bulan pake Terus gimana pengalamannya setelah tiga bulan pake? Kalau dari pengalaman pertama pake itu yang pasti Kalau dari look itu kekurangannya di velg Emang kayak kurang keker Oke Maksudnya dari body kan udah lumayan keker nih Iya Udah lumayan manly gitu kan Tapi velgnya belum Belum ke arah yang manly dan unyu-unyu Unyu-unyu Iya oke Unyu-unyu Udah tadi bahasanya lucu ya Imut, unyu-unyu Oke Terus apa lagi mas? Jadi Apa Cara nyetirnya apa segala macemnya gimana? Kalau dari cara nyetir sih Dia terkesan Drive positionnya Drive positionnya gitu Drive position sih enak sebenernya Cuman dari Apa ya Handling Dia kurang Kurang diem ya? Limbung gitu mungkin? Iya Limbung ya? Kalau limbungnya sih enggak Cuman dia sering ke kanan ke kiri Kalau dikit di pelogin Dia pasti ikut Ya kan setirnya di pelogin mas Pasti ngikut dong Iya Tapi kan kalau dilebarin dikit Pelognya kan lebih bagus Lebih diem dia Oh Biar lebih natep gitu ya Iya 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 Paham Paham Gak lari-lari Yes Bener-bener Raliin mas Biar enggak lari Bercanda Nah mas Adil Selanjutnya Apa aja nih Yang sudah dimodifikasi Dari Ignis ini Kalau sekarang sih Masih dari Eksterior aja mas Oke Dari Apa namanya Penambahan Apa Kayak Outer Outer sama handle Di cover Sama Spoiler Itu spoiler Tambahan Sama ganti velg aja Sama ganti velg aja Iya Dan rencananya masih ada Yang mau dimodifikasi lagi Masih ada mas Pastinya masih ada Ini memang konsepnya Ke arah mana nih Sebenernya kemarin itu Ke arah racing look mas Oke Racing look Berhubung Saya ada Apa ya namanya Ada Masukan Dari Youtube Keliat Youtube nya Mas Aldi Oke siap Yang potong-potong velg Itu akhirnya Nyoba Apa Namanya HSR Akhirnya ya Kepilih lah HSR ke arah Klasik Ke arah klasik Iya Sekarang coba ceritain mas Adil Ke temen-temen Gimana pengalamannya Waktu Ini kan gantinya di Hakuna ya Iya Gimana pengalamannya Waktu dateng Terus nyobain velgnya tuh Gimana-gimana aja Boleh ceritain silahkan mas Adil Kalau pertama kali dateng ke Hakuna Itu Orang-orangnya itu Ramah-ramah Pastinya Dia mengarahkan ke Apa ya Yang ini mas Yang ini dia Nyobain velg gak tapi Nyobain Eh Enggak langsung 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 udah Velg ini udah Gitu Emang ditawarin Cuman kan Oh maksudnya dikasih Beberapa pilihan lah ya Beberapa pilihan Dikasih Cuman Enggak mas Ini Ini konsep saya Saya udah mantep disini Itu Akhirnya yang dipilih yang ini Ini HSR Sasebo namanya Sasebo Menurut temen-temen gimana Bagus gak Coba deh komentar di bawah Oke selanjutnya Pertanyaan terakhir mas Adil Iya Ada gak saran Kritik Atau pesan Buat HSR Wheel Atau mungkin untuk Hakuna Motorsport sendiri Tokonya gimana Kalau untuk Hakuna dulu ya Boleh Untuk Hakuna Overall udah Mantep Apanya yang mantep Semua Tokonya oke Keren Apa Karyawannya oke-oke Ramah Ramah Kalau untuk HSR nya Mungkin Menurut pribadi saya Ini Tergantung Orang masing-masing Betul Selera masing-masing Lebih diperbanyak ke warna Kayaknya HSR kurang warna putih Warna putih ya Iya Ngejar Oh jadi kalau bisa HSR tuh ngeluarin velgnya tuh Warna putih Warna putih Ada sih kita Tapi memang saat ini Belum sebanyak yang warna lain Iya Oke mas Adil sekali lagi Terima kasih banyak Atas sarannya Makasih juga sudah percayakan velgnya pada HSR Nanti kalau bosen tinggal datang aja Bisa tuker tambah kok Siap Tuker tambah bakal nambah Masa tuker kurang Oke mas Adil makasih banyak Siap Saham sangat selalu ya Terima kasih Nah itu dia poin Ngobrol-ngobrol gue bareng Sama salah satu customer kita Yang pake Suzuki Ignis Tapi ini bukan hasil giveaway kan mas Eh bukan Gak takutnya beli second Ini maksudnya orang giveaway menang Beli Terus dia bosan dia jual lagi Bukan Bukan Eh gak tau sih Nah kan bisa jadi Gak tau sih Kita cari tau Gue Aldir Resorili Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Nahu Nabach below